Hai banyak tanaman hijau depan rumah hari ini jadi misalnya kita bangun tidur ya langsung dimanjakan sama alam nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman hari ini kita berjumpa lagi ya masih di channelnya to build vlog ya oke teman-teman keberadaan saya berada di pedesaan yang luar biasa ini saya mau masuk ke ujung sana ya melihat suasana yang mantap banget pokoknya nah teman-teman langsung saja kita menikmati suasananya ya nah jalannya masih dibangun separuh atau sebelah kanan Nah jadi di video kali ini kalian saya ajak untuk menikmati suasana disini ya Selamat menonton semoga kalian terhibur ini ada pohon pisang yang masih segini sudah berbuah teman-teman nah ini pisang kawak ya yang banyak ditemukan di pedesaan ini bahan eh apa namanya yang digoreng-goreng lupa saya salih oke kita lanjut lagi jadi jalannya disini tuh bangunannya belum sampai rata semua ya teman-teman tapi suasananya bersih rapi ya kanan kirinya ini masih hijau sekali nah itu terdengar suara jalan raya ya di Sopopana nah itu sudah berada di penghijauan ini Mas udah melawan Mas konten ini tembusnya nih Mas ini buntu tapi aku rumah ya oh iya 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 ada rumah-rumah di sini buntu bro hmm ini 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 tapi serapa apa buntu tak turut itu kok ini lho ya jadi saya hari ini mau ke sini katanya di sini buntu ya pasti masih ada rumahnya ya nah seperti ini ya jalan yang curam jalannya curam tapi suasananya ini wow janya bersih masri ya lho tapi suaranya kasuraneng yuk nyanyanya kasuraneng ya bener ya bersama temen aku ini lho saya ajak jalan-jalan nah kita nikmati di sini dulu nah ini rumah-rumah yang di sini ya lho ternyata memang bersih sekali udara ini halaman rumahnya bersih terus di depan rumahnya ini ada bebatuan yang ditatar api ya sehingga menambah suasana ini menjadi menarik sekali nah temen-temen kalau ada orangnya pasti saya mau hampir ke sini ya tapi tidak ada ini dan jalan di sini rupanya sudah cutel sudah cutel tapi saya tak teruskan jalan lagi lho penasaran sama yang di sini nah ini jalannya batu ya kebatuan jadi putus-putus ya bangunannya maksudnya itu belum rata gitu nah ini termasuk rumah yang paling ujung ya mungkin jalan menuju ke ujung jadi bisa temen-temen lihat di depan ini sudah termasuk kebun ya kebun warga juga tapi jarang-jarang ada rumahnya ini nah buntu ya jalannya buntu ini mungkin rumah yang paling ujung temen-temen ya rumah yang paling ujung di bawah ini nah disana sudah kelihatan ya rumahnya kita tidak usah mendekat kesana karena disana buntu yang pasti pemandangannya luar biasa kita balik arah kesana ya lor ikuti saja videonya masih banyak pemandangan yang bagus di sini nah lor saya balik arah lagi ke atas lor ya jadi atas petunjuk emasnya tadi bener buntu ya bukan kami tidak percaya tapi pengen melihat gitu nah ini manjak kalau mobil pasti gagal nanjak ini kalau musim hujan nah kita jalannya pelan-pelan aja ya mus-ngusan nah ini pengennya warung ya ada ya hmm iya lor jauh anu lor di sini jauh warung-warung jadi kalau mau butuh sesuatu kayaknya jauh toko mau belanja ya nah ini aduh mus-ngusan lor dari bawah sana itu yang tadi ya dari ujung bawah sana jalan kemudian naik ke sini sampai mus-ngusan lor nah kita coba lihat sini ya halaman rumah yang bagus nah ini salah satu rumah-rumah tidak ada orangnya juga ya tertata rapi banyak tanaman hias di sini nah nah halaman rumah yang seger banget ya banyak tanaman hijau depan rumah lor ini jadi misalnya kita bangun tidur ya langsung dimanjakan sama alam nah seperti ini nah ini paling paling anulur ya paling di ujung sini rumah-rumahnya ini dan kalau mau keluar akses jalannya ini melingkar ke sana untuk ke arah ndongko terenggale ya nah teman-teman saya meneruskan perjalanan ke arah semula ya dan cuaca kebetulan mau hujan lagi sangat sepi tapi nyaman di sini dan jam-jam segini warganya pasti ke kebun ya lor ada yang cari rumput ada yang lagi aktivitas di kebun karena mayoritasnya petani petani desa dan hasilnya cukup untuk dimakan banyak juga yang lagi perantauan pokoknya komplit di kampung ini nah seperti ini tanaman cincau ya dan juga nilam yang ada di sini nah jadi saya sampai ke tempat semula tadi ya seperti ini ya suasana di sini dan yang pasti masih ada lagi nanti perkampungannya ke arah sana kita akan melihat lebih detail lagi ya suasana-suasana yang tentunya bisa memanjakan mata dan semoga video ini bisa mengubati rasa kangen anda ya lagi kangen kampung yang belum bisa balik ke kampung halamannya jadi lewat channel to build vlog ini semoga kalian terhibur ya teman-teman nah ini saya lanjut ke sini suasana seperti ini mungkin yang di kangen nih banyak orang jadi inget kampung ya yang lama banget tidak balik ini bisa nangis-nangis oke teman-teman ini ada jalan ke arah hutan sana itu dibalik hutan sana ternyata juga masih banyak rumah-rumah nah seperti apa kelanjutannya tonton saja di channelnya to build vlog jadi saya akhirnya sampai di sini dilanjut di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati